Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bonek dan bonita yang selalu setia mendukung tim Tersebaya Surabaya Berita kali ini mengenai penyebab kalahnya tim Tersebaya Surabaya oleh Bayangkara FC Pertandingan di pekan ke-20 BRI Liga 1 tahun 2021 Antara Bayangkara FC melawan Tersebaya Surabaya dimenangkan oleh Bayangkara FC Dengan skor 2-1 Padahal tim Tersebaya Surabaya sempat unggul di babak pertama Tim Tersebaya Surabaya berhasil mencetak gol melalui Taise Marukawa pada menit ke-45 Tetapi pada babak kedua Bayangkara FC bisa membalas lewat gol Melvin Pase menit ke-72 Dan EJK NWSL menit ke-86 Latih Aji Santoso menyebutkan kekalahan timnya akibat lengah di menit-menit akhir Hanya dalam waktu 15 menit tim Tersebaya Surabaya harus kebobolan 2 gol Selain itu banyaknya peluang yang gagal dikompensi menjadi gol Sebenarnya tadi pertandingan cukup seimbang Kami lebih menguasai jalannya pertandingan dan banyak peluang yang harusnya menjadi gol Ketika posisi masih 1-1 kami memiliki 2 peluang yang seharusnya terjadi gol Tapi tidak terjadi kata pelatih Aji Santoso Tapi secara keseluruhan anak-anak tampil bagus Menit-menit akhir saja kami kecolongan Kekalahan ini juga menghentikan catatan positif tim Tersebaya Surabaya Dalam 13 laga belum tersentuh kekalahan Namun demikian Aji Santoso enggak menyalahkan pemainnya Karena pemain dikatakan Aji Santoso sudah berjuang maksimal di dalam lapangan Pemain saya sudah berjuang maksimal Sudah 13 kali kami tidak terkalahkan bahkan di 5 laga terakhir kami menang Dengan kekalahan ini Posisi tim Tersebaya Surabaya masih berada di posisi keempat Dengan poin 39 Mudah-mudahan tim Tersebaya Surabaya bisa menjadi juara di BRI Riga 1 tahun 2021 Salam Satu Nyali Wani Terima kasih telah menonton!